Alright guys, bagaimana semuanya gue paham? Nah di video kali ini gue akan test drive Biskuit Travel Helm nih guys Nah kita akan pasang di beberapa kartu kita lihat apakah Biskuit Travel Bag ini berguna atau enggak Biskuit Travel Helmet ya guys ya Nah ini sebetulnya untuk Biskuit Helm ini cocoknya kalau misalnya teman-teman pasang di kartu-kartu yang imut nih guys Nah contohnya kayak Reni Puding cocok buat kartu yang udah ada shield Nah kalau misalnya untuk Summer mungkin kurang cocok atau Winter Soalnya Winter dan Summer itu kalau enggak salah Winter itu kan udah ada anti-efek negatifnya Nah Summer juga udah ada anti-efek negatifnya juga nih guys Jadi kalau misalnya teman-teman pasang Biskuit Travel Helm di kartu tersebut enggak cocok nih guys Nah gue akan coba pasang di Evo Gaia juga disini gue enggak upgrade ke Legendary-nya Karena memang waktu itu Star Candy-nya enggak mencukupi nih guys Nah disini gue kasih lihat juga buat teman-teman yang nanya nih Kira-kira kalau misalnya belum punya sama sekali helm yang bagus pilih yang mana nih Nah kalau misalnya teman-teman belum punya helm yang bagus teman-teman bisa pilih Aksit Helm Atau teman-teman bisa pilih Titanium Discharge Helm ini bagus untuk yang belum punya helm sama sekali nih guys Karena dua helm ini cocok untuk dipasang di kartu kebanyakan kartu Nah kalau misalnya kartu teman-teman udah ada shieldnya Teman-teman mungkin bisa pasangi Titanium Discharge Helm aja Tapi kalau misalnya teman-teman belum punya shield untuk kartunya teman-teman bisa pasangi Aksit Helm nih guys Selain dia bisa ngasih pertahanan dua kali juga tambahan shield berguna juga nih guys Jadi otomatis empat pertahanan nih guys Oke disini juga ada Titanium Assault Helm mungkin sekarang udah agak jadul tapi masih tetap kepake sampai sekarang Teman-teman bisa kejar ini juga Titanium Assault Helm supaya kalau misalnya lawan jatuh ke landmark kita atau ke area kita Otomatis dia bisa hancur dadunya nih guys Kalau yang karbon Titanium Helm udah gak jaman ya udah kurang bagus nih guys Jadi pada Titanium Helm mendingan Titanium Assault Helm nih guys Terus shield Assault Helm Ini karbon ini kalau gak salah bisa maju mundur deh Kalau shield Assault Helm ini dia gak ada defensenya sama sekali Jadi kalau misalnya teman-teman punya kartu yang udah ada defense kali duanya Pertahanan begalnya ya teman-teman boleh pasangi shield Assault Helm ini nih guys Alright jadi kita akan langsung coba aja Nah untuk Titanium Bombing Helm ini Sebetulnya pendant ini lumayan bagus kalau misalnya teman-teman pasang di kartu TTL nih guys Nah kartu TTL dikasih pasangi bomb-bomb seperti ini Ditambah sendirinya juga bisa ngecat kayak Didi Nah ini bagus ya untuk Titanium Bombing Helm nih guys Oke jadi kita akan langsung test drive aja kali ya Oke guys kita akan coba battle pertama kita pakai Rini Puding ya guys Karena ini kayaknya cocok untuk dipasangi di Puding Alias kartu ini kan ada shieldnya Jadinya menurut gue sih lumayan cocok nih guys Dan ini set Puding gue Teman-teman bisa ikutin Kalau misalnya enggak juga gak apa-apa nih guys Nah ketemunya ada Didi nih guys Nah ini dia nih kalau misalnya ketemu Didi Giliran gak bawa anti-cat Lawannya itu Didi Seperti itu nih guys Dipermainkan nih Kalau misalnya gue bawa anti-cat Nah gak ketemu Didi ketemunya kartu bangkrut semua Masalah Gue akan jalan keempat dulu deh Atau jalan kedua juga boleh Mungkin gue akan bangun dulu Terus Aduh ini mah Kacau ini Astaga Gue bangun dulu landmark Ini pasti kena cat nih Bomnya aktif kah Bomnya gak aktif lawan kita Alright Gue akan jalan kelima Bisa loncat Gue akan ciptakan dulu disini ya Nah ini bomnya aktif nih guys Kena cat nih Ini adalah titanium bombing helm Bombing yang terbaru ya guys Nah teman-teman bisa lihat Efektif atau enggak Menurut gue sih kalau misalnya teman-teman Pasangi titanium bombing helm Ke kartu kayak Didi Terus vampire Didi Itu bagus banget sih guys Karena Dengan adanya titanium bombing helm ini Otomatis Dia lebih leluasa lagi Apalagi kalau misalnya ketemu Kayak kartu-kartu gue Yang gak bawa Anti cat Waduh selesai sudah nih guys Kemungkinan besar untuk Didi menang itu Tinggi banget ya guys ya Dan disini teman-teman bisa lihat Otomatis Udah mau jadi nih guys Dua kali lagi Jadi ya teman-teman ya Nah dia jalan keempat Uh masuk penjara Masih Masih ada kesempatan Buat gue nih guys Gue akan jalan ke 12 aja ya Kita berusaha Untuk ngelewati dia aja dulu Ciptakan cakar kucing dulu nih guys Tuan jalan 12 lagi Nah kena cakar kucingnya bagus Bisa loncat Kita yang ke Ketempat yang kali 4 aja kali ya Nah kena hard pounding Sebetulnya agak cukup sulit juga Kalau misalnya kita Ketemu si Didi seperti ini ya guys ya Apalagi kalau Didinya itu Nah aku akan mundur ke belakang dulu deh Kedelapan mungkin Aduh dapet double lagi Astaga Masuk penjara Astaga Padahal udah Genap ganjil loh Kalau misalnya Kalau genap ganjil itu Kita pencet Rata-rata sebenernya Peluang untuk double itu Kecil Tapi malah ini Dikasih double lagi Aduh gue akan Pilih marble money aja Semoga aja dapet double Tapi saya gak dapet double nih guys Kena lagi Untuk hard poundingnya Bisa pindah Bagus Gue akan segera untuk Ngebangkrutin dia aja kali Secepatnya aja nih Nah gue akan ke uniform shop Dia akan kena mahal sekali ya guys ya Kemungkinan besar Dia akan loan ticket Semoga aja Semoga juga Semoga juga Gritfall gue aktif Tapi sayang Gritfall gue gak aktif Dia jalan 12 Nah kalau dia udah lewatin start Nantinya dia akan dapet Itu lagi nih guys Dapet kartu lagi Jadi ini Not a good ID juga Waduh bagus Untungnya dia malah masuk 9 Cuman ada 50% diskon 50% diskon Sebetulnya sih gak terlalu pengaruh ya guys ya Nah kali ini gue jalan dulu nih Gue akan jalan ke 12 aja Dapet 10 Masuk penjara Ampun dah Dadunya Astaga Jalan ke 7 Kali ini Bangun kota Satu kali lagi Hampir menang nih guys Oke Gue masih aman Gue masih aman nih guys Copy-copy nya aktif Di saat yang terburuk Jalan ke 2 Bagus Dapet angka double ya guys ya Nah gue akan jalan ke 12 lagi nih guys Gue coba lagi ya guys ya Kita coba lagi nih guys Terus gue akan jalan ke Aduh 7 ya Yaudah 7 juga bagus Dapet diskon 50% Kita buang aja Karena gak penting Kita coba Hancurkan dulu Heart pounding dulu nih guys Gak ada sobek angel ya guys ya Di akun ini Jadinya gue gak bisa Gak bisa Sobek angel dia Untungnya Ada Gritfall Kita Gritfall dia Sekaligus heart pounding dia Otomatis menang nih guys Wow Setengah mati Hampir kalah Menghadapi Didi ya guys ya Oke guys Di battle yang kedua Gue pake Evo Gaia Dengan Berkostum ya guys ya Dan ini set pendant gue Gue bawa Completion Guardian Ada biskuit raffle Kopi-kopi ninjasius Dan satu lagi Shield spesif nih guys Kita akan coba Main di champion nih guys Oke disini Kita ketemu Kartu yang lama ya guys ya Ini Evo wedding manora Set pendantnya Ada paint board Aksit helm Dan lain-lain nih guys Dan untungnya Gue bawa Defense anti Anti cat Dan juga anti TTL nih Jadi Gue gak perlu Sedikit Gak perlu khawatir lah Untuk menghadapi kartu Semisal ini nih guys Oke kali ini kita lihat Gue akan jalan kedua aja Tapi Disini kompensasinya adalah Gue gak bawa serangan nih Agak Defense ya mainnya ya guys ya Kita Bangun dulu Disini Ciptakan Landmark Gue akan jalan ke 5 Gue akan jalan ke 5 Ciptakan landmark lagi Bisa pindah Gue akan pindah ke Area landmark gue Terus gue akan Gridfall Kita akan Move dice Lagi lawan kita nih guys Kita akan jalan ke 6 aja Kita main Cepat aja kali ya guys ya Supaya ini bisa lanjut lagi nih guys Kena Dapat 100% Bebas sewa Jadi dia masih aman Bagus Kena rose land Gue bisa jalan ke 4 aja nih guys Oke Nice Nah ini kita ketemu di Yon Sebetulnya ya Untuk defense efek berbahaya ini Memang agak sedikit Fungsinya akan berguna Kalau misalnya teman-teman Ketemu kayak semacam Kimun Atau Lawan yang bawa Scarecrow Seperti itu nih guys Nah kalau misalnya Lawannya yang gak bawa Scarecrow Otomatis Pendan ini Yang gak begitu berguna Dan Ini kok gue coba ya Beberapa kali Agak sedikit Boncos ya dadunya ya Berkali-kali nih guys Tapi untuk kali ini Enggak Cuman kemarin Gue coba ya Beberapa kali Dadunya suka ngaco nih Tapi menurut gue sih Mungkin bukan karena Pendannya juga ya Bukan karena helmnya Dadunya ngaco Karena memang game ini Suka ngaco dadunya nih Kira-kira seperti itu Gue akan kesini aja Semoga aja Gridfallnya aktif Tapi sayang Gridfallnya gak aktif Gue akan jalan ke 7 lagi nih guys Andalin gridfall aja ya Gak aktif lagi Gridfallnya nih guys Terus pertahanan Kali 4 nya juga Gak aktif ya guys ya Sekarang Si Didi nya jalan nih Waduh Kalau Didi nya Eh Ini Dion Dion Sorry Sekarang Dion nya jalan Kalau Dion nya jalan Memang kadang-kadang Bisa meresahkan Kalau dia menciptakan Seed-seed nya nih guys Tapi sayang Tapi sayang Dion nya juga Gak bawa Gak bawa set Pendan yang Cukup buat dia Atau set pendan Memang set pendan Adalan Dion ya guys Jadinya ya Ya agak kurang Gue akan jalan kedua aja Kita akan TTL aja kali ya guys ya Jalan 12 Tadi harusnya jalan 10 nih guys Yaudah lah Gak apa-apa Gue bisa sih Ke practice room Kita akan dulu landmark Gue bisa pindah ke sini Gue akan pindah ke sini Bikin dulu landmark Banyak-banyak ya guys ya Jadi kalau misalnya kita Kontrol lawan tuh Masih Masih bisa gitu loh guys Gue akan jalan ke 11 aja kali ya Ayo dong Kopi ninjanya aktif dong Oke Kopi ninja gue gak aktif nih guys Sekarang Dion nya jalan kedua Gue akan jalan 2 lagi deh Waduh Ini begalnya Meresahkan nih guys Semoga aja Kopi ninja gue aktif ya guys ya Tolong dong Kopi ninjanya aktif Bagus Aktif Kopi ninja gue Jadi gue bisa Kesini mungkin Kita bisa Bangkrutin dia Kena Kena efek Rose land Bagus Karena lawan kita itu Gak bawa Anti ini Anti efek negatif Jadinya ya Berantakan ya guys ya Ya udah Kita menangin aja Oke Kesini Alright Nice Oke guys Oke guys Jadi mungkin Begitu aja video gue kali ini Menurut gue sih Pendan biskuit ini cukup bagus ya guys ya Lumayan bagus Untuk pertahanan Kalau misalnya temen-temen Belum punya pendan Saran gue sih Temen-temen mungkin Jangan lah Kejar yang ini Karena ini adalah Tambahan yang cukup bagus doang sih guys Bukan pendan wajib ya guys ya Menurut gue sih Untuk yang paling bagus itu Axis helm Temen-temen bisa kejar Terus temen-temen bisa kejar Discharge helm Temen-temen juga bisa kejar Titanium assault helm Setelah itu Baru temen-temen Kejar biskuit nih guys Soalnya Defense efek berbahayanya 45% Gue sih belum Bisa untuk Coba Ngetes Seberapa efektif 45% Karena Kalau misalnya kita Berkaca dari Summer ya Summer yang terbaru Topaz Summer 45% Defense efek berbahaya Itu Menurut gue sih Nggak begitu Efektif Kalau misalnya ketemu Kimun nih guys Apalagi Kimun legendary Jadi ya Gitulah Kurang lebih Saran gue malah temen-temen Boleh ambil Titanium bombing Kalau misalnya temen-temen Punya didi nih guys Buat main TTL ya guys ya Oke guys Jadi begini aja Video gue kali ini Buat temen-temen yang suka Sama video ini Temen-temen bisa berikan Like, comment Dan share Kesuruh media sosial temen-temen Sehingga channel ini Bisa berkembangkaran Lebih baik lagi guys Oke guys See you guys on the next video guys Jangan lupa juga temen-temen Follow Instagram, Facebook, dan TikTok Buat nih guys Jangan lupa juga temen-temen Jangan lupa juga temen-temen